Hari ini kita akan membuat kalender, tapi mungkin hari ini gak akan bisa selesai Tapi kita akan mencoba membuat desainnya pertama dulu Jadi nanti cara pembuatannya ada tiga langkah Yang pertama, menyediakan bahan Oke, bahan sudah saya sediakan tadi kan Yang kedua, menentukan desain Nah, tapi kali ini kita akan konsep satu lembar itu isinya ada enam bulan Satu isinya enam bulan, satu lembar Paham sampai di sini? Nah, sedangkan nanti di lembaran kedua Di sini berarti lembaran kedua, kalau di sini Januari sampai Juni Berarti di sini Juli sampai Desember Di lembaran kedua nanti Sampai di sini cukup paham Karena nanti di print timbal balik, dicetak Bukan di print, malah dicetak nanti dengan kertas yang bagus ya Nah, dalam pendesainan Nanti Kamu bebas dengan catatan Ada yang sama Yang jelas dicatat ingat Yang sama itu adalah Tentunya judul, harus sama Kita membuat kalender 20-24 Ya, lalu judul sekolah kita Lalu semboyan sekolah kita Ini harus sama semua Masalah desain dan posisi itu tergantung kamu Yang jelas, ini harus sama kata-katanya Cukup dimengerti? Pak, apakah harus tulisannya sama? Enggak Jenis tulisannya sama? Enggak Besarnya sama? Enggak Yang penting isinya sama Cukup dimengerti ya Lalu yang kedua yang harus sama itu adalah Logo Logo Ya Bisa dimengerti? Lalu yang ketiga Kata-katanya Kata-kata ini jelas kita choice ada Cerdas, otentik Gimanakan PI dan Solidar Ini gak kelihatan solidarnya Ketutup foto mungkin Saya geser Nah, solidar Nah, solidar Boleh kata-kata lagi ditambahin kalau muat Foto-fotonya boleh seperti ini didesain Kalau foto bebas Nah Lalu yang terakhir Yang sama itu adalah Pasti nama website kita Lalu nanti ada logo join us Itu nanti sama Apakah posisinya harus sama? Enggak Sama kayak tadi Tapi kata-katanya sama Bisa dimengerti ya Nah Terus yang ketiga Ini nanti dari bapak Nanti saya akan kasih Itu nanti di hari kedua saja Ini adalah daftar hari libur Itu nanti saya kasih listnya Daftar Nah, contoh Kalau Sunday Pasti otomatis itu nanti kita merahkan Semua Karena itu Pasti libur Seperti ini Ya, bisa dimengerti ya Contoh Ada hari libur Januari Mandai Itu kita merahkan juga Karena itu tahun baru Atau imlek Imlek untuk tahun depan Nanti bapak cek Ada catatannya Tapi nanti Mungkin Nanti kita tambahkan Atau Hari buru Hari buru Bisanya tanggal 5 1 1 Mei Hari buru Berarti di hari rabu Kita Merahkan Seperti itu Nah Cukup disini paham ya Nah Sekarang bapak akan masuk Ke tutorial Tadi syarat Sekarang Masuk ke tutorial Sebelum saya masuk ke tutorial Ada yang mau bertanya Tentang syaratnya ini Cukup jelas ya Syaratnya cukup jelas Untuk isi kata-katanya Cukup jelas Kamu hanya Membedakan Apa nanti Untuk desain Kamu buat sendiri Yang jelas Untuk kata-katanya sama Sekarang masuk ke tutorial Anggaplah bapak membuat Kertas baru dulu Saya membuat kertas baru dulu ya Lagi loading Nah Ini dia Kertas baru Nah Yang pertama Kita sepakat Ukuran kertas kita nanti Kita sepakat Ukuran kertas kita Tutorialnya ini adalah Yang pertama Kita sepakat Ukuran kertas kita adalah A4 Ya Pack desainnya A4 Size-nya cari A4 Pak Apakah boleh landscape Atau portrait Nah Ini pertanyaan yang bagus Contohnya Bisa Kalau kamu suka Mendesainnya Secara portrait Boleh Ataupun landscape Terserah Kebetulan Saya tadi Mengerjakannya Secara portrait Portrait Cukup jelas ya Cukup jelas Kebetulan Saya mengerjakannya Secara portrait Kamu boleh Ngerjakan landscape Dan portrait Anggap sajalah Portrait Nah Untuk margin Biar area ini Lebih luas Pilih margin Narrow aja Jadi dia lebih luas Itu tutorial yang kedua Nah Yang ketiga Disini Saya membuat Background Disini Saya membuat background Nah Kok ini jadi dua Ini close dulu Disini Saya membuat background Kamu nanti Boleh Mencari sendiri Backgroundnya Dengan catatan Background itu Harus Kualitas yang Bagus HD Kamu download Di internet Tanpa Dan tidak boleh Ada Watermark Watermark Tau kan Watermark itu Adalah tulisan-tulisan Yang ada Dalam fotomu Cukup jelas Nah Atau kamu boleh Ambil yang sudah Saya sediakan Di short tool Nah Anggaplah Saya memasukkan Background Yang saya Yang saya buat Tadi Misalnya Nuansa biru Kamu tinggal Cari aja Nuansanya Kalau nuansa Hitam Eh apa Hijau Boleh Biru Boleh Nah Ini boleh diputar-putar Kamu boleh putar-putar Sesuaikan dengan Backgroundmu Nah Seperti ini Kamu boleh putar-putar Itu yang Keempat Oke Biar ini lurus Tekan Shift Shift Di keyboard Jadi ini Akan lurus Lalu Tarik Besarkan Sesuai dengan Besarnya Ya Besarkan Sesuai dengan Besarnya Nah Ini dia To background Anggaplah Saya tidak Suka bagian Yang ini Saya pengen Buat putih Nah Tekniknya ada Di insert Set Seperti ini Disini Bagiannya putih Di bawah Nah Ada bagian Yang ingin saya Hilangkan Gampang Kamu ke Freehand aja Seperti ini Ke curve Curve yang Seperti ini Saya misalnya Pengen membuat Lekukan yang Lebih Lagi Yang lebih Lain lagi Saya tarik Lalu Saya putar Nih Ya Dia likuk Biar dia lurus Tekan Control Dia akan lurus Nah Control Dia akan lurus Seperti ini Memotong Nah Ketika dia ketemu Akan membentuk Warna baru Kamu boleh Mengganti warnanya Dengan Save field Warna putih Biar dia bagus Outline nya Hilangkan No outline Nah Jadi Seperti ini Oke Sampai disini Kira-kira Mengerti ya Untuk membuat Freehand nya Jadi Kamu boleh Mendesain lagi Background mu Dengan kesukaan mu Sampai disini cukup jelas Itu yang keempat Sekarang yang kelima Yang kelima Cara memasukkan Kalendernya Cara memasukkan Kalendernya Kalendernya Ada di insert Lalu Kalender Lalu More calendar Nah Disini Siswa yang sering Salah Karena apa Lupa Mengganti Bulan dan Tahunnya Jadi Sebelumnya Kamu harus Ganti dulu Tahunnya Karena kita Tadi membuat Tahun 2024 Aplikasi ini Secara Sistem Akan membuat Kalendernya Jadi kamu Nggak capek Ngetik 1, 2, 3 lagi Akan otomatis Tapi jangan Salah tahun Sampai disini Cukup mengerti Nah Tahun 2024 Karena kita Mulai dari Januari Kita buat Januari Nah Disini Kamu boleh Pilih jenis Dari Kalendernya Misalnya Kamu menyukai Jenis kalender Yang ini Ya ini aja Pilih Insert Nah Kalau kamu Pilih satu jenis Usahakan Semua Bulan Harus sama Biar bagus Desainnya Cukup dimengerti ya Nah Kamu buat Susun Januari Sama kayak tadi Januari Februari Sama seperti Yang sudah saya buat Januari Februari Baiknya bagaimana Ini Saya minta pendapat Kita sepakat aja Januari berurut Seperti ini Atau Januari Februari Maret April Mei Juni Kita sepakat aja Atau ke bawah Atau ke samping Ini kan saya buat Ke Februari Ke bawah Bagaimana Kita sepakat aja Ini kita buat Ke samping Kita sepakat ya More calendar Nah Ini Februari Tadi saya pilih jenis mana Tadi ya Saya lupa malah Eko ya Ya Eko Nah Jadi Nanti ingat Kita sepakat Januari Februari Itu ada di samping Usahakan Besarnya sama Jangan sampai ketutupan Nah Usahakan sama Nah Ini Kalau kekecilan seperti ini Nggak enak desainnya Nggak enak Kamu bisa zoom Pakai zoom in Disini Jadi kita gampang Ngedesainnya Nah Jadi kita bisa gampang Ngedesainnya Jadi kita bisa lihat Posisinya dengan enak Oke Sampai disini cukup jelas Nah Untuk memasukkan gambarnya Juga sudah Paham ya Dari insert Picture Kamu cari gambar yang kamu inginkan Download Anggaplah saya tadi sudah download Gambar yang sudah ada Misalnya Ini Nah Kamu bisa design Nah Disini Ada crop Ada crop Ada crop Ketika kamu tidak menyukai bagian yang lebih Karena Mubazir Kamu tinggal crop Disini saya crop Karena ini tidak terlalu penting Mubazir dari sini Nah Ini juga Mubazir sedikit disini Saya crop sampai kepala Ini juga sedikit Di belakangnya saya crop Jadi Biar tidak mubazir Nah Lalu oke Nah Disini Kita bisa buat Formatnya Dengan Picture style nya Disini ya Kalau Mau pengen bergaya-gaya Buat aja Seperti ini Usahakan Membuat Dengan bagus Nah Membuat judul Gunakan insert Tekniknya Yang ketujuh Gunakan text box Nah Tadi kita buat Kalender Kalender 2024 Sorry 2024 Kamu Pilih jenis Tulisannya Nah Lalu Ini Kalau dia Ini kamu Ketarik aja Kesamping Ini kan tergantung besarnya Kamu besarin aja Oke Teknik menulis tulisan Jadi Kasih ruang Kasih ruang disini Untuk membuat hari tanggal Jadi Seperti ini Ada nanti kita buat Untuk Kan di kalender Biasanya dikasih tau kita kan Kenapa merah Ya kan Pasti ada Nanti kita buat Seperti itu Nah Kamu atur space Untuk membuat Nama website kita Dan join us kita Oke Sampai disini Kira-kira Tekniknya Sudah mengerti Sudah mengerti Ada yang mau bertanya Cukup jelas Ya silahkan Apa Kalau landscape Tetap ukurannya A4 Tetap ukurannya A4 Mungkin Kamu fokus Ke kanan Kalendernya Ke kanan Ke arah kanan Semua Baru Gaya-gayanya Atau desainnya Biasanya ke arah kiri Terserah Mau landscape Boleh Nanti berarti Dicetaknya nanti Orang bukanya Secara landscape Seperti itu Digantung nanti Secara landscape Oke Aya Apa lagi Pertanyaannya Apa Yang kencang Enggak Syaratnya tadi Kita sepakat Kita buat Dua lembar Semua sepakat Dua lembar Jadi Satu lembar Enam bulan Lembar kedua Enam bulan Oke Sebelumnya Saya mau menambahkan Lembar kedua Usahakan Sama untuk Nuansanya Kalau kamu Udah buat Nuansa biru Backgroundmu Buat lagi Nuansa biru Background yang Halaman kedua Tetapi Fotonya Jangan sama Pasti beda Sama Bulan tanggalnya Cukup jelas ya Fotonya berbeda Dan kata-katanya Tadi kan Choice di depan Kamu boleh Tambahin kata-kata Di lembaran Kedua Sekolah Berprestasi Sekolah Berkarakter Seperti itu Bisa dimengerti ya Tapi kalau judul Tetap harus sama Ada judulnya Oke Bisa dimengerti Ada lagi Yang mau bertanya Cukup jelas Apa yang mau bertanya Kamu mau bertanya Cukup jelas Sebelah sana Ujung Cukup jelas Cukup jelas ya Nah Tekniknya tadi itu Jadi kamu tinggal Melanjutkan Untuk bahan Sudah saya sediakan Ingat Yang paling sering Diselakukan Kesalahan oleh siswa Adalah Ketika Memasukkan Ini Disini Disini sangat Dia sudah Buat sampai 6 bulan Disini sangat Sering kejadian Dia sampai Buat 6 bulan Tapi disini Tahunnya Salah Disini Nangis darah Dia udah selesai desain Nangis darah itu Ya kan Padahal tahunnya salah Itu pertama sekali Yang harus kamu ingat Cukup jelas Oke Karena cukup jelas Tidak akan lagi bertanya Silahkan Di eksekusi Dikerjakan Sambil saya Pantau Dari sini Tidak akan lagi